Bulan September kita masuki dan kita biasa mengenalnya di dalam tradisi gereja katolik Indonesia kita mengenalnya dengan bulan kitab suci nasional nah bapak ibu saudara saudari sekalian yang terkasih sekedar kita mengingatkan memasuki bulan September kita akan diajak dituntun oleh firman Tuhan mendalami Alkitab sebagai perdoman iman kita dan tahun ini kita merenungkan dengan tema Tuhan Yesus sahabat seperjalanan kita tahun 2021 tentu ini diterjemahkan oleh masing-masing keuskupan sesuai dengan kondisi dan situasi mari kita mencoba bersama-sama sebagai jemaat sebagai orang beriman yang banyak tinggal di rumah kita menengok lebih sering mendalaminya Alkitab sebagai santapan rohani kita hari ini tanggal 1 September Injil dari Injil Lukas 6 ayat 38-44 menyajikan dimana peristiwa penyembuhan Tuhan Yesus terhadap mertua Simon ya salah satu dari peristiwa penyembuhan yang sebetulnya tertulis dalam perikup hari ini Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang setelah itu ketika Tuhan Yesus melakukan mujijat penyembuhan kita bisa melihat bagaimana sebetulnya orang yang diberi karunia kesehatan itu kemudian menggunakan kesehatannya untuk kepentingan orang lain kita belajar untuk melayani karena Tuhan memberikan karunia kesehatan kepada kita tentu orang-orang sakit sekarang sungguh-sungguh ingin memperoleh kesehatan dengan berbagai macam cara juga dalam perikup hari ini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus itu didatangi begitu banyak orang sakit dan mereka mendapatkan kesembuhan namun Tuhan Yesus tidak hanya berfokus pada kesembuhan penyakit jasmani tapi Tuhan Yesus memang ingin juga menyelamatkan manusia bukan hanya jasmani tetapi juga secara rohani oleh karena itu ketika Tuhan Yesus ditahan-tahan supaya tetap berada di tempat itu untuk menyembuhkan orang-orang sakit Tuhan Yesus pun menyampaikan kehendak dan misinya Tuhan Yesus bersabda juga di kota-kota lain aku harus mewartakan Injil Allah sebab untuk itulah aku diutus itu kalimat Tuhan Yesus untuk menegaskan kepada orang-orang yang ada di situ yang mencoba menahannya bahwa misinya itu bukan hanya penyembuhan penyakit jasmani tapi juga penyakit rohani maka Tuhan Yesus tetap pergi ke tempat-tempat lain demi pewartaan Injil nah Bapak Ibu saudara dari sekalian semoga dalam bulan September yang dikenal dengan bulan kitab suci nasional kita lebih banyak diinspirasi oleh keutamaan-keutamaan yang kita temukan di dalam Injil yang kita baca, kita renungkan, kita dalami lalu kita mencoba untuk terus-menerus mempraktekan dalam hidup kita seperti Tuhan Yesus juga menegaskan tentang panggilan dan perutusannya untuk terus-menerus mewartakan Injil kepada orang lain semoga orang-orang yang berjumpa dengan kita orang-orang Kristiani terlebih kita yang memang diberikan tugas mereka juga menyadari atau merasakan bahwa yang datang ini bukan hanya sekedar untuk memberikan pertolongan jasmani tapi juga untuk memberikan pertolongan rohani dan itulah yang tidak boleh hilang dari kegiatan-kegiatan yang kita bawa supaya terpenuhi apa yang dirindukan oleh orang secara jasmani maupun rohani tentu ini menuntut kepada kita untuk terus-menerus juga menyadari kekayaan rohani yang kita punya perlu terus-menerus kita tambah kita dalami sehingga kita bisa membagikannya bersamaan dengan keperluan-keperluan jasmani yang mungkin dipercayakan kepada kita untuk sampai kepada mereka sebagai pertolongan nah setidak-tidaknya dalam karya-karya kita kita memberikan pertolongan rohani lewat doa-doa yang kita persembahkan entah di hadapan orang yang bersangkutan maupun di tempat yang terpisah tapi setidak-tidaknya itulah kita sendiri secara sadar pertolongan yang kita bantukan pertolongan untuk keselamatan manusia baik jasmani maupun rohani amin untuk mengasihimu Bapak dan juga untuk membuatmu dikasihimu Bapak dikasihimu Bapak selamat menikmati